Intro Hari ini Hari ini saya mau ngobrol dengan Chef Ternama Sekaligus juga mencoba minyak makan merah Siapa Chef Ternama itu? Kira-kira orangnya ganteng Teges Kenapa sih balik lagi ke Master Chef? Bukannya tidur aja di rumah Tapi juga humoris Udah tua matanya Bukan, gue gak tau sama sekali script gue Bagus aja kayaknya Season 1 nih siapa? Kayak lagi dangdut Ayo Saya gak mau lama-lama Bawa menemui beliau yang sekarang sudah ada di Smash Co Gronor Wah ini saya Ketemu orang-orang yang luar biasa Terima kasih Pak Kita sudah kenal semua Ini ada Ibu Prisda Ibu Prisda ini peneliti Di pusat penelitian kelapa sawit Di Medan Nanti akan bercerita Tapi Saya baik Pak Terima kasih sudah diundang Untuk acara spesial Saya juga sangat Interest Minyak Disebutnya minyak Makan merah Sangat Kita kan belum tahu sebelum Kita kan tahunya semua minyak Warnanya kekuning kemasan Nah ini kita lihat Wah ini merah nih Dan nanti bisa Ibu jelaskan Lebih sehat Atau lebih ekonomis Ya kan Nah disitu tuh Pokoknya kalau kita kan melihatnya Fisiknya aja ya Warnanya beda Nah ini Coba nih Sebelum bahas nanti Minyak makan merah Ini saya nih Senang sekali Ketemu Oh Begini deh Ini kan WMKM itu justru di kuliner kuatnya Betul Saya satu kali tanya lah Kita punya program bareng ya Bagaimana ini Supaya kuliner-kuliner lokal ini Merajai market Dalam negeri gitu ya Dan pasti orang itu soal makan Itu kan pasti punya memori dengan masa kecil Dengan budaya Dengan Ya itu kan punya keunggulan Komparatif lah Kalau kita mau bersaing Misalnya dengan Makanan dari luar Begitu ya Nah itu kan Saya ingin sekali nanti Apa Saran-saran dari Chef Juna Untuk Mengembangkan Kuliner-kuliner kita kan Supaya lebih 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 dikenal Lebih dikenal Sudah pernah ngopi belum? Diam-diam Pak Ngopi Apa ngopi? Wah Ngopi juga kita Oke Oke Terima kasih Terima kasih Ayo Siap juga Beberapa saya sudah lihat Misalnya Makanan Dari berbagai daerah Yang sudah Dalam Packagingnya Sudah frozen Ya Dalam kalengan Atau apa yang bisa Ya Dimakan Ya Masih Dipasarkan Ya Secara luar Terus Tidak harus Datang ke Misalnya ke warung sotonya Atau restoran Anu Itu Saya itu Memudahkan Kita untuk bisa lebih Itu sih yang Misalkan Oh sekarang sudah mulai banyak Oh saya suka banget Itu Aromanya enak ya Pak Aromanya enak Aromanya enak Aromatisnya Iya Nah Bu Prisda Jadi Ceritain bahwa Saya dulu Waktu mendengar Ada teknologi Mini plan Untuk bikin CPO Sampai minyak makan merah Dan Ternyata Minyak makan ini Jauh lebih Sehat Karena Tadi Kalau yang Minyak goreng Itu kan Warnanya agak Kekuning-kuningan kan Artinya itu kan Sudah ada proses Bleaching ya Bleaching Jadi prosesnya Panjang Terus Gijinya Gebuang kan Benar gak Ibu Itu Nah Tapi Rasa merah ini Ada rasa getir gitu Enggak ada Karena itu kan Warna Sawit ya Warna buah sawit Saya mungkin akan Sedikit Menangkan Saya juga sudah Bikin ini Minyak makan Minyak makan merah Tadi Berasal dari Minyak sawit Minyak kelapa sawit Nah Naturalnya Minyak kelapa sawit Itu Warna merah Oke Warna merahnya Itu adalah Sebenarnya Pro-vitamin A Vitamin E Vitamin E Dalam bentuk Tokotrenol Ini Kalau kita mengenal Standar internasional itu Ada Alpha Tokopero Tapi lebih Powerful lagi Ada Tokotrenol Di dalam Jadi ada juga Skwalian yang akan Mengatur Metabolisme Lemak Di dalam tubuh kita Kalau kita mengasuk Lemak Itu Supaya Dia menjadi Lemak yang baik Dan ada juga Kandungan Nutrien yang lain Yang berkonsi Untuk kesehatan Nah itu selama ini Dibuang Selama ini dibuang Nah itu Saya baru mau nanya itu Pak Kalau memang Merah ini adalah Warna aslinya Ya Maksudnya Prosesnya natural Jadi kenapa selama ini Kita Mesti Pakai yang Kuning Dengan proses yang lain Mungkin gini Cep Juna Karena Standar Minyak Itu kita Ngambil Standar Minyak makan Minyak goreng Misalnya yang dibuat oleh Bahan bakukan Olah Bunga masang hari Oil Padahal kita kan Punyanya Sawi Sawi Atau dulu Mungkin di kita Kan minyak Kelapa Kan minyak pelapa Juga Warnanya Tidak Tidak berwarna Nah Saya dengar dari Kementerian Dari Pak Men Perin Justru kita tuh Impor Bahan baku Untuk Vitamin A Padahal kita punya sumber Yang dibuang Sayang sekali Nah makanya Waktu itu Begitu saya nemuin Teknologinya Dan saya Bicara langsung Dengan Ibu Prisda Saya Cicipin langsung Ternyata kan Tempe yang digoreng Minyak metamera Nggak langsung Tempenya warna merah Cep Wah Saya bilang Enak ini Saya laporkan ke Pak Presiden Pak Ini bisa jadi solusi Saya bilang Langsung beliau Saya Walaupun itu Saya mesuruhkan Pak Ini dirakorkan dulu Antarkomenteryan Beliau bilang Enggak Saya Lihat langsung dulu Ke PPKS Jadi waktu itu Pasti kaget kan Ini Pak Presiden Sudah datang ke Pusat Langsung melihat Teknologinya Ini bagus sekali Harus Jadi Tapi Mungkin itu Yang menjadi Selalu pertanyaan Orang adalah Karena kita kan Sudah sangat lama Sekali Maksudnya Mengaminkan Yang namanya Minyak goreng itu Harus bening Atau bening Keemasan Jadi ketika Ini masuk Ke pasar Untuk Menjadi alternatif Alternatif Jadi kan Ada Konsumen itu Dia memilih Olive oil Untuk asupan lemaknya Ada juga yang memilih Minyak kelapa sawit Ada juga minyak kelapa Jadi ini akan menjadi Alternatif Tetapi yang menjadi Tantangan Bagi kita Untuk mengenalkan ini Sekarang adalah Dia berwarna merah Tidak lagi Untuk digunakan Sudah lihat kan Saya lihat Sepintas Saya kayak Red wine kan Sudah Tadi sudah Saya panaskan juga Saya cek Seperti apa Saya kagum Dan ini bisa Saya dapat penjelasan Waktu itu Ini bisa Digunakan Beberapa kali Jadi Kalau kita Biasanya kan Mengorengan itu Di suhu Mungkin sampai 210 230 Ini memang Kita Akan Batasi dia Supaya nanti Kita bisa Mempertahankan Vito-niturin itu Masuk ke dalam Tubuh kita Ketika kita Memakan Asal gorengan itu Dia berada Di posisi 160 170 Itu masih Bagus ya Jadi di posisi 160 170 Ini Kita di laboratorium Mengujinya Sekitar 55 50% Masih dalam Fungsi yang Sebenarnya Pro vitamin A Dan vitamin E Yang bisa masuk Ke dalam tubuh Untuk dicerna Untuk musisi Oke Kalau dia Di suhu Lebih Gimana Di suhu Lebih Lebih Dikit deh Gini Kita Kalau Ini tanya aja Bu ya Kita Maaf nih Kalau gambar Kita Kalau di Kitchen Itu Minyak Untuk menggoreng Biasanya itu Di 175 177 Standar Suhunya Suhunya 175 175 177 Itu sekitar 350 Fahrenheit Nah Apakah yang terjadi Jika Kita tidak Adjust Dengan yang Disarankan Tapi Di 175 Karena orang Biasanya suka Bulet-buletin 75 Jadi sebenarnya Ini tidak terlalu Masalah Tapi Dari hasil Yang kita ini Yang kita Teliti itu Kehilangan Kehilangan Kesempatan kita Untuk Bisa Mengasuk Yang Fruit Vitamin A Tadi Vitamin A Vitamin A Tadi Sekolah Lain itu Lebih sedikit Kita Tes Itu Di 180 Di posisi 35 40 Masih Terbira 30 35 40 Masih Ada Oke Dibanding Dengan Yang 170 Oke Itu Masih bisa Di Tapi Dari Segi Apa Teknologi Itu Masih Bisa Ditingkatkan Ini Kan Penelitian Masih Terus Berlangsung Tapi yang Memang Ini kan Yang Paling Menarik Dari Minyak Makan Merah Ini Karena Prosesnya Lebih Sederhana Apalagi Nanti Pabriknya Bisa Dalam Skala-skala Kecil Terintegrasi Dengan Kebun Dengan Market Ini Ini Bisa Lebih Murah Ya Kita Udah Hitung Dengan BSN Dengan BPOM Bantu Kita Nyiapin SNI Jadi Minyak Lebih Murah Tapi Lebih Sehat Jadi Ini Bagus Untuk Kiji Masyarakat Ini Yang Saya Tangkep Berarti Dengan Meskipun Dia Di Suhu 177 Misalnya Tadi Dia Menjadi 35 Sampai 40 Persen Tapi Ini Artinya Tetap Lebih Sehat Daripada Minyak Biasa Kan Ia Mereka Buang Semua Ini Gak Masalah 13 35 40 Dimanding Minyak Biasa Yang Memang Sudah Hampir Tidak Ada Keren Kan Ini Memang Cuman Memang Mensosialisasinya Paling Memperkenalkan Itu Yang Pasti Butuh Waktu Planning Yang Bener Karena Kita Sudah Terbiasa Dengan Golden Yellow Mungkin Itu Yang Kita Minta Bantuan Juga Karena Ini Kan Kekayaan Yang Luar Biasa Karena Malaysia Juga Kan Bikin Diekspor Ke China China Justru Menjadi Sumber Vitamin A Vitamin E Gitu Jadi Kita Malah Dibuang Kan Ini Yang Menurut saya Kan Kita Juga Punya Problem Dengan Stunting Gigi Buruk Dan Ini Kan Bisa Jadi Asupan Bahkan Dari Minyak Makan Merah Ini Turunan Produknya Masih Masih Banyak Banyak Lagi Yang Kita Ini Kita Developing Jadi Yang Industri Terintegrasi Ini Nanti Saya Akan Ada Hasil Samping Itu Ada Sabun Sabun Ada Di Dalam Vitamin E Ada Pro Vitamin A Itu Tapi Yang Maka Sabun Pasti Awet Tapi Ada Juga Saya Lihat Waktu Itu Yang Untuk Suplemen Makanan Bayi Anak Anak Setelah Nanti Di Indonesia Sebenarnya Prevalensi Daripada Stunting Kekurangan Gigi Itu Masih Di Posisi Angka 30 20 Ke 30 Persen Dan Ini Untuk Namanya Akan Menjadi Konsern Yang Luar Biasa Untuk Generasi Penerus Nanti Kalau Kita Tidak Memperbaiki Jadi Kita Memang Teknologi Ini Memang Kita Kita Arahkan Juga Untuk Pemenuhan Penyediaan Pro Vitamin A Yang Selama Ini Selalu Di Import Dari Lu Dalam Bentuk Vitamin A Vitamin A Itu Dalam Bentuk Kalmitin Artinya Dari Sawit Juga Berarti Produk Sawit Dirubah Menjadi Vitamin A Baru Masuk Lagi Ke Indonesia Itu Yang Di Import CPO Kita Memproduksi 50 Juta CPO Terbesar Di Dunia Minyak Minyak Makan Merah Ini Di Aplikasikan Setiap Rumah Tangga Di Rumah Apakah Menggoreng Memasak Yang lain Yang Namanya Untuk Penyediaan Supply Vitamin A Vitamin A Itu Bisa Bisa Tersedia Jadi Pemerintah Tidak Meneluarkan Uang Sekian Lagi Masuk Puskes Masuk Puskes Mas Baru Di Drop Dalam Supply Minyak Goreng Minyak Masak Berwarna Itu Banyak Seperti Di Afrika Di India Di Cina Bahkan Itu Berwarna Mereka Menyenangi Nah Ya Mungkin Kita Kalah Kita Sebenarnya Yang Paling Besar Industri Sawit Tapi Malah Cina Itu Bekerja Sama Dengan Malaysia Dalam Penyediaan Pro Vitamina Untuk Menyelesaikan Masalah Kepurangan Uji Di Santing Di Sama Di Sama Kita Tidak Bisa Melakukannya Gitu Karena Bicara Natural Kita Sudah Dianugrahi Itu Sebenarnya Pro Vitamina Yang Banyak Penelitinya Ibu Pris Dani Jadi Kita Sudah Tahu Sekarang Minyak Makan Merah Itu Sehat Kaya Vitamin A Kaya Vitamin E Nah Cuma kan Bagaimana ini Memperkenalkan Ke Masyarakat Karena Untuk Beralih ini Dari Kebiasaan Kita Mengkonsumsi Atau Menggunakan Minyak Bakan Minyak Boreng Boreng Bening Bening Ini Mungkin Sebenarnya Punya Jurus Jurus Ya Kita Harus Buktikan Memang Dengan Hasil Makanan Yang Biasa Kita Olah Dengan Minyak Boreng Yang Warnanya Bening Lalu Kita Pakai Minyak Makan Merah Ini Bahwa Kualitasnya Tidak Berubah Dari Segi Rasa Dulu Dari Segi Rasa Visual Kan Udah Jelas Bukan Berarti Karena Dia Merah Nanti Hasil Makan Jadi Merah Jadi Dari Segi Rasa Jika Memang Tidak Ada Perubahan Dan Memang Sama Enaknya Apalagi Sekarang Ditambah Dengan Masuknya Gizi Vitamin A Vitamin E Terutama Seharusnya Lebih Mudah Dan Bisa Lebih Murah Apalagi Lebih Murah Lebih Murah Karena Prosesnya Lebih Lebih Sederhana Karena Itu Proses Bleaching Bisa Beberapa Kali Apakah Minyak Makan Merah Ini Sudah Beredar Di Pasaran Belum Sebenarnya Karena Ini kan Kita Baru Keluar SNI Sudah Keluar Jadi Kita Sudah Dapat SNI Dari BSN Dan Kita Garap Sama-sama Kita Sekarang Lagi Piloting Untuk Pembangunan Tiga Pabrik Di Sumatera Utara Ini DED Dari PPKS Teknologinya Sudah ada Di kami Jadi Ini tinggal Apa Selesai Fabrikasinya Kita harapkan Di Januari Januari Sudah mulai produksi Nah itu Jadi milik Pemerintah Atau Apa ya Nanti Minyak ini Jatuhnya Tetap Milik Pemerintah Atau Akan ada Brand Tertentu Ini sebenarnya Nanti Yang akan Memproduksi Koperasi Koperasi Petani Sawit Jadi Teknologi Ini Efisiens Itu Di Seribu Hektare Satu Mini Plant Yang akan Memproduksi 10 ton Perhari Minyak Makan Merah Jadi Ini Nanti Milik Koperasi Koperasi Jadi 41% Lebih Lahan Sawit Ini Petani Mandiri Ya kan Ada Industri Ada Petani Jadi Ini Sebenarnya Kalau Sekarang Ini Petani Hanya Jual Buah Segarnya Tandan Buah Segarnya Ke Industri Jauh Dari Kebun Mereka Nah Sekarang Mereka Boleh Membuat Sampai Produk Hilirnya Yang Bisa Dikonsum Sehingga Ini Juga Dari Kesejahteraan Petani Akan Membaik Karena Itu Sekarang Antusias Pabrik Piloting Tiga Dulu Karena Kita Test Market Dulu Kira-kira Bisa Nerima Supaya Kerugian Jangan Ditanggung Oleh Masyarakat Oleh Para Petani Tapi Tapi Sekarang Kuda Antri Yang Mau Bikin Pabrik Ini Dari Mulai Di Sepanjang Sumatera Dan Juga Kalimantan Yang Memang Sentra Sawit Sekarang Kalau Nanti Ini Bisa Diterima Market Jadi Kita Kaya Tidak Hanya Punya Minyak Goreng Tapi Ada Minyak Makan Merah Yang Jauh Lebih Bergiji Dan Bisa Lebih Murah Mudah-mudahan Ini Cep Tidak Sulit Masuk Ke Pasar Tapi Saya Optimis Kalau Lebih Sehat Lebih Murah Apalagi Tadi Menurut Cep Cuna Rasanya Juga Enak Pasti Sudah Diterima Pasar Tapi Ngomong Kita Mau Coba Masak Apa Nanti Dengan Minyak Makan Merah Saya Juga Tadi Sekalian Kita Uji Coba Saya Tes Minyak Makan Merah Jadi Ada Dua Kita Satu Kita Akan Semacam Menumis Menumis Satu Lagi Deep Fry Menggoreng Jadi Benar-benar Saya Tes Minyak Yang Tumis Itu Kita Bikin Beef Krecek Dengan Kacang Mide Jadi Sebenarnya Kaya Krecek Tapi Kita Jadi Complete Meal Ada Daging Saffinya Juga Dan Permainan Tekstur Dari Kacang Mide Terus Lagi Ini Saya Bilangnya Ayam Oriental Jadi Semacam Paha Ayam Bagian Atas Ayam Marirasi Saya Sedikit Kasih Maizena Itu Itu Nanti Saya Deep Fry Saya Goreng Tapi Nanti Setelah Deep Fry Akan Ditos Lagi Dengan Bumbunya Lagi Jadi Kita Tes Ini Minyaknya Jadi Ini Lapar Saya Tapi Kita Lihat Ya Yuk Kita Lihat Cep Juna Mencoba Minyak Makan Merah Dengan resep Yang Tadi Disampaikan Cep 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 Masak Apa Ini Pak Ini Yang Tadi Saya Bilang Ayam Oriental Kita Bikin Kayak Rice Bowl Ini Yang Tadi Sempat Kita Bicarakan Untuk Menggoreng Ini Biasanya Kita Memang Disuruh 175 Nah Sepertinya Memang Bagus 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 Warnanya Menarik Garingnya Dapet Semuanya Renyahnya Matangnya Juga Pas Jadi Memang Arum Arum Juga Ini Kita Ini Di Labo Food Semesco Cep Misalnya Ini Bagus Gede Besar Nah Ini Memang Kita Siapkan Ini Untuk Membantu Para WMKM Kita Meningkatkan Mutu Produk Mereka Jadi Cara Kerjanya Gimana Maksudnya Mereka Boleh Setiap Saat Kesini Atau Boleh Boleh Jadi Disini Itu Kan WMKM Kadang Kadang Gak Punya Biaya Untuk Melakukan R&D Development Produk Nah Disini Nanti Misalnya Bikin Produk Disini Nanti Produksinya Bisa Ditempat WMKM Nah Itu Tinggal Bikin Appointment Aja Kali Pak Ya Betul Tinggal Bikin Appointment Nanti Orang Bisa Menggunakan Fasilitas Ini Nah Sekarang Kita Beranjak Ke Tadi Si Bif Krecek Dengan Kacam Mide Nah Ini Kita Pakai Minyak Makan Merah Ini Nah Ya Mungkin Ini Sekitar 2 Sendok Makan Jadi Ini Kita Akan Tumis Dulu Bumbu Halus Tumis Sampai Dia Matang Baru Kita Daging Matang Itu Nanti Aromanya Aromanya Keluar Enak Warnanya Dia Menjadi Sedikit Lebih Gelap Dan Juga Menjadi Lebih Pekat Biasanya Lebih Pekat Jadi Pengen Belajar Jadi Chef Ini Wah Aromanya Sudah 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 Nah Ini Yang Orang Suka Salak Apra Masak Itu Pengen Buru Apinya Besar Terus Itu Bahaya Apa Bahaya Gosong Jadi Sebenarnya Api Itu Kita Awal Aja Besar Supaya Cepet Panas Tapi Setelah Suhu Tertentu Kita Justru Kadang Mesti Dikecilin Kalau Nanti Dia Terlalu Panas Cepet Matang Tapi Tidak Merata Ini Baru Tau Kita Edukasi Dari Cep Juna Hal Simpel Biasa Orang Orang Suka Sabaran Ternyata Dalam Segala Hal Ternyata Ternyata Tergesa Ternyata Ternyata Harus Ada Proses Ini Daging Sapi Potongan Irisan Tipis Dari Top Blade Oke Sekarang Yang Paling Boleh Dibilang Mudah Dicari Mudah Semua Suka Untuk Yang Top Blade Ini Dan Juga Masih Affordable Karena Dia Bukan Potongan Primary Tenderloin Sear Loin Sudah Kejangkau Ini Ada Dua Santan Ada Dua Santan Jadi Santan Cair Ini Memang Kita Untuk Membuat Panas Merata Merata Daging Matang Dengan Panas Melalui Cairan Ya Itu nanti Untuk Terakhirnya Baru Dengan Bumbunya Masuk Si Santan Gental Gental Katanya Supaya Santan Tidak Pecah Juga Betul Tidak Merah Sama Aja Padahal Warnanya Minyak Makan Merah Cantik Bagus Cantik Saya Malah Senang Melihatnya Malah Menggiurkan Iya Biasanya Cuma Bening Sekarang Wartanya Merah Clean Merah Jernih Minyak Makan Sudah Mulai Mendini Saya Masukkan Gula Merah Dulu Sudah Aduk Merata Ini Sebenarnya Yang dimasak Dari Khas Makaran Mana Ini Sebenarnya Kerecek Jogja Kerecek Jogja Kerecek Jogja Cuma Sama Saya Saya Jadikan Sebuah Hidangan Yang Komplit Jadi Langsung Ada Protein Hewannya Daging Sapi Disini Juga Saya Kasih Tekstur Pakai Kacang Mete Jadi Ini Kerecek Nanti Saya Masukkan Santan Kental Kental Tapi Mesti Cepet Ini Karena Kembali Lagi Tadi Kalau Terlalu Panas Dia Akan Pecah Aduk Sejenak Saya Masukkan Kerecek Kurang lebih 100 Gram Untuk Biasanya Kerecek Kalau di Jogja Kan Dengan Budak Budak Ini Dengan Daging Jadi Gijinya Langsung Aduk Jangan Sampai Dia Masih Tekstur Kerupuk Banget Jadi Memang Agak Sogi Sogi Jadi Nggak Sampai Lumer Sampai Sini Kurang lebih Saya Mesti Tes Dulu Pak Mungkin Kurang Garam Karena Tadi Garam Saya Hanya Ada Di Panduan Daripada Bumbu Halus Tadi Bapak Kalau Mau Dicoba Boleh Sendok Bersih Silahkan Saya Sambil Mengolah Yang Ini Nggak Sabar Saya Pengen Ngerasain Ini Bo Enak Terima Kasih Terasa Oke Ini Kembali Lagi Kita Pakai Minyak Makan Merah Mantap Ya Disini Juga Nya Secuk Nya Cahe Cahe Parut Halus Sama Toh Putih Kalau Sep Ini Rumusnya Terus Nambah Terus Ingin Mencoba 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 Pasti Ada Pak Keinginan Untuk Kita Sebutnya R&D Research And Development Jadi Trial And Error Coba Jadi Dari Satu Menu Itu Bisa Macem Macem Itu Yang Menarik Kembang Dia Terbaluri Lagi Dengan Bumunya Oh Beres Jadi Lebih Meres Ya Karena Tadi Ada Balurannya Double Dalam Marinasi Luarnya Ada Bumu Nah Ini Karena Dia Kita Namai Ayam Oriental Jadi Dia memang Kayak Makanan Chinese Food Tapi Indonesian Gitu Pak Iya Iya Benar Dimangkuk Lagi Dimangkuk Tapi Tadi Meskipun Digoreng Pake Minyak Makan Merah Warnanya Kan Berubah Merah Sama Sekali Gak Bagus Ini Untuk Berapa Orang Ini Untuk Makan Tengah Biasanya Untuk Satu Keluarga Jadi Ser Berapa 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 Ini Kita Segini Dulu Nanti Kalau Semuanya Kita Taruh Biasanya Kru Nya Gak Kebahagiaan Oke 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 Oh Karnis Ya Yunani Kan Sudah Menggunakan Berbagai Macam Minyak Minyak Makan Merah Ini Ada Nggak Perbedaan Yang Signifikan Kalau Dari Saya Melihatnya Gini Pak Secara Kualitas Makanan Dia Tidak Berkurang Tidak Berkurang Jadi Sebenarnya Sama Sama Cuma Disini Kan Yang Menjadi Nilai Plusnya Itu Nanti Adalah Karena Dia Gizinya Gizinya Tinggi Vitamin A Vitamin E Jadi Itu Kan Terus Nanti Juga Misalnya Sudah Dipasarkan Secara Luas Kemungkinan Besar Harganya Lebih Bola Jadi Itu Sangat Menguntungkan Kalau Saya Pribadi Kalau Saya Pribadi Saya Tahu Kalau Masyarakat Pada Umumnya Mungkin Minyak Itu Harus Bening Kalau Saya Pribadi Ini Warna Ini Justru Menggugah Selera Eksotik Menggugah Selera Kayaknya Bukan Kayak Organik Kayak Bukan Buatan Yang Terlalu Dikutak Katik Dan Sebagainya Original Alam Natural Natural Minyak Minyak Syawit Itu Kan Warnanya Merah Menjadi Bening Itu Karena Dibleaching Termasuk Untuk Deep Prying Oke Oke Ini Hasilnya Nanti Kita Test Dari Segi Ketahanan Panasnya Aromanya Semua Tidak Ada Masalah Sama Jadi Aman Dan Tidak Cita Rasanya Tetap Berkualitas Saya Pribadi Justru Menggugah Selera Oke Oke Jadi Silahkan Dicicipi Tadi kan Kata Cep Duna Ini Minyak Makan Merah Enggak Mengubah Cita Rasa Cita Rasa Enggak Enggak Sama Sekali Warna Juga Tidak Nah Kita Coba Bu Prida Ini Ibukan Penelitinya Saya Malah Ini Ini Cep Gior Apa Warnanya Ini Kuning Ini Sini Aja Oke Ini Saya Suka Luka Luka Betul Betul ya Enggak Ada perubahan Cep Duna Pernah Masak Ini Dengan Minyak Lain Betul Jadi Dia tetap Matanginnya Juga Pas Maksudnya Tidak Ada Bedanya Tidak Beda Dan juga Membuat Dia Renyahnya Itu Dari Lapisan Luarnya Juga Terwujud Dengan Baik Jadi Memang Tidak 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 Ada Perubahan Dari Segi Kualitas Ini Menyenangkan Bagi Ibu Pridha Penelitinya Menyenangkan Tadi Pas Cep Mengatakan Saya Akan Coba Timis Dan Dipray Dipray Saya Sebegini Kenapa Cep Karena Kita Kan Selalu Merekomendasikan Dari 170 Kita Takut Rasa Itu Berubah Ini Buktinya Enggak Ini Berapa Derajat Itu Tadi Sekitar 177 177 Mungkin Karena Saya Tidak Bawa Termometer Kadang Malah Sedikit Lebih Mungkin Gara Kadang Aman 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 Saya Mau coba Kerecek Jadi Kerecek Lengkap Dengan Irisan Daging Sapi Dan Tambahkan Tekstur Pakai Kacang Mete Jadi Lengkap Di Melut Enak Ibu Agak Banyak Agak Negan Tadi Karya Ibu Perintah Diju Coba Oleh Cep Juna Seharusnya Mas Simple Karena Sering Di dapur Jadi Kualitas Minyak Bagus Seharusnya Dengan Menumis Tambah Tidak Masalah Tapi Kalau menumis kan Suhunya lebih Renahan Artinya Tadi Dia mungkin Bisa Mencapai Suhu Sampai Seperti 177 Tapi begitu Bahan-Bahan Masuk Dia akan mulai Turun suhunya Dan juga Kita kan juga adjusting Seperti saya tadi bilang Memasak Enggak selalu Harus sampai besar Jadi kita juga harus adjusting Jadi lebih banyak Gijinya Ya Tidak Tidak rusak 수�ak Merasa Cuma Tidak Terima kasih Bapak Mantap Terima kasih Ini Ibuknya ini yang luar biasa Mengcintakan sesuatu yang baik untuk kita semua ya merubah semua untuk kecehatan untuk sejahtera petani sawit jadi yang namanya kekurangan minyak goreng nanti enggak ada lagi Pak ya ini kemarin sempat ribut-ribut gitu Iya karena nanti kan tadi 41 persen lahan sawit itu punya petan sekarang kalau petaninya bisa sampai bikin minyak goreng dan kecil-kecil ini kan distribusinya lebih baik lebih bagus kalau sekarang ini CPO itu dibikin di Kalimantan dan Sumatera dibikin minyak gorengnya Jawa Timur yang paling kurabaya balik lagi kan ke Sumatera atau itu jadi sama kalau ini lebih simpel tapi kalau untuk sawit memang masih Sumatera ya matahari saya sering motoran dan touring-touring itu memang kalau udah Sumatera Utara mau masuk Medan itu kalau pas touring kita pas groundbreaking boleh juga kita terhadir ah iya kan iya kan ini kebun garannya sangat pantangan ya mungkin bareng dengan Pak Presiden waduh siap terima kasih Pak nanti saya enak Pak Presiden happy banget ini karena ya ini untuk memperbaiki gigi terus mensejahterkan petani sawit supaya industri sawit itu enggak dikuasai yang bila-bila itu saya udah menikmati masakan Cep Yuna dengan mengundangkan minyak makan merah saya ingin mengucapkan terima kasih ini Cep Oh ya udah diuji oleh Cep Yuna ini minyak makan selain aman juga cita rasanya enak-enak ya tidak mengubah warna nah mudah-mudahan ini nanti kita bisa cepat dan produksi dan ini bisa segera masyarakat mendapatkan ya menikmati ya ya itu cep sekali lagi ya saya mencapai makasih Pak Ibu Pridaya seneng nggak bikin minyak makannya hasil perjuangan berapa lama Ibu mulai tahun 2018 ya tahun 2018 tahun lebih lainnya diangkat kementerian koperasi nice ya terima kasih kerja kerasnya Bu ini baik mudah-mudahan nanti jasa Ibu karena ini kan untuk meningkatkan giji masyarakat meningkatkan kesejahteraan para petani sawit ya kasih hai 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 hai